Intro Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Neliserdang Muhammad Yusuf Siregar Melantik Pengurus Majelis Pemimbing Ranting atau Mabiran dan Pengurus Kuartir Ranting atau Kewaran Gerakan Pramuka Kecamatan Tanjung Merawa masa bakti 2019-2022 Pelantikan berlangsung di lapangan Pondok Pol Desa Olimo Manis Kecamatan Tanjung Merawa Minggu 10 November 2019 Acara pelantikan tersebut dihadiri camat Kecamatan Tanjung Merawa Edy Yusuf Yang pada kesempatan itu dilantik sebagai Ketua Mabiran Pramuka setempat Tusan Masyarakat Desa Olimo Manis Kecamatan Tanjung Merawa Selain acara pelantikan pengurus Mabiran dan Kewaran Tanjung Merawa Juga dilaksanakan kegiatan sosial dengan menyantuni anak yatim sebanyak 50 orang Dan memberikan penghargaan kepada tokoh pramuka yang telah berjasa dan mengembangkan gerakan pramuka khususnya di Tanjung Merawa Sebelum dilaksanakannya pelantikan, Kuartir Ranting telah melaksanakan perkemahan Jumat Sabtu Minggu yang diberi nama Brotherhood Camp Dan diikuti oleh 26 pangkalan serta Tanjung Merawa serta sebanyak 610 orang mulai dari siaga, pengalang penegak, dan pembina Pramuka sendiri didirikan sejak tanggal 14 Agustus 1961 sebagai wadah dalam mendidik dan membina karakter serta jati diri bangsa Gerakan pramuka selalu relevan dengan perkembangan zaman dan selalu menciptakan generasi muda yang berkarakter pembangunan Pada acara tersebut, selain dilakukan pembacaan serta pendatanganan ikrar Dilakukan pula penyematan tanda jabatan oleh Ketua Kuarcap Deli Serdang kepada Ketua Mabiran dan Ketua Kuaran yang baru Camat Tanjung Merawa, Edi Yusuf sebagai Ketua Mabiran Dan Haji Ibnu Hajar sebagai Ketua Kuaran Kecamatan Tanjung Merawa Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, selaku Ketua Kuartir Cabang Deli Serdang Mengatakan bahwasannya kami dari Kuarcap Deli Serdang mengucapkan selamat kepada Kekuaran dan Kamabiran yang baru saja dilantik Kami yakin dan percaya melihat pengurus yang baru saja dilantik bahwa Kuaran Tanjung Merawa ke depannya lebih baik lagi Dan dari 22 kecamatan di Deli Serdang ini, Tanjung Merawa masih bisa diperhitungkan Kami dari Kuarcap Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat kepada Kekuaran dan Kamabiran yang baru saja dilantik Kami yakin dan percaya melihat ke pengurusan yang baru saja tadi kita yakin dan percaya Bahwa Kuaran Tanjung Merawa ini saya lihat ke depannya lebih baik lagi Apalagi kita tadi lihat dari pembukaan sekaligus kegiatan-kegiatan Apakah kegiatan dari Sakawira Kartikanya sekaligus kegiatan adik-adik yang telah melaksanakan perkemahan berapa selama 3 hari Kami yakin dan percaya harapan kami Kuaran Tanjung Merawa ini ke depan lebih baik lagi Dan bisa meyakinkan bahwa dari 22 kecamatan Kuaran yang ada dari Serdang ini, Tanjung Merawa masih bisa diperhitungkan Semoga seluruh jajaran gerakan pramuka di kecamatan Tanjung Merawa bisa memberikan contoh Sawori Tola dan kepada para generasi muda Karena saat ini sedang mengalami darurat narkoba Semoga ke depannya agar kuartir ranting Tanjung Merawa dapat terus bersinergi dengan memajukan pramuka Dan berharap pramuka di Tanjung Merawa akan tampil pada level tingkat nasional mewakili Provinsi Sumatera Utara Pada ajang pramuka yang akan dilaksanakan ke depannya Dari Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Edi Sahputra mengabarkan Terima kasih telah menonton!